Kembali lagi di kupas film bareng gue, Abi. Gue sebenernya selalu skeptis ketika novel-novel yang edal kontemporer diadaptasi menjadi film layar lebar sebagaimana yang terjadi pada Everything Everything yang juga dibintangi oleh Nick Robinson. Kemudian yang terakhir ada Everyday Karya David Levitan yang sama sekali tidak mendapatkan sambutan meriah dari segi kritikal maupun komersial. Nah beruntung Lob Simon memiliki Greg Berlanti kemudian dua penulis Elizabeth Berger dan Isaac Uptaker yang sepertinya ketiganya memahami betul ruh, semangat, serta sasaran audiens yang memang sudah dengan sangat cermat diformulasikan Becky Albertalli di Origins-nya yaitu novel yang edal kontemporer berjudul Simon vs Homo Sapien Agenda. Dibuka dengan sangat enerjik, Lob Simon diisi dengan nomor-nomor oldest dari dekade 80-an yang berhasil memberikan nuansa old-fashioned yang sangat kental dan memberikan perasaan hangat homecoming juga tribut pada karya-karanya John Hughes. Selain editing yang rapis, sinematografi yang epic, color grading yang lembut, serta desain produksi yang menjelma menjadi karakter tersendiri, film ini berhutang besar pada jajaran cast-nya Across the Board. Lob Simon menjadi filmnya Nick Robinson setelah bagaimana dia dengan begitu sempurna menjelma menjadi seorang remaja yang gelisah, tidak berdaya, karena dibebani oleh rahasia, perihal, orientasi seksual dirinya. Nick bahkan dengan jeli bisa menyampaikan kegelisahan tersebut melalui gestur-gesturnya yang kecil seperti kerlingan mata, kemudian nelaan napas, dan bagaimana canggungnya ia ketika berhadapan dengan pria-pria yang memang, atau teman-teman sekolah yang memang dia taksir. Kemudian di sini juga ada kehadiran Catherine Langford sebagai Leah, yang baru saja sukses besar dengan serial Netflix-nya 13 Reasons Why, memberikan kemistri yang fragile tiap kali dia on-screen bersama karakter Simon. Kemistri antar keduanya adalah kemistri terbaik di sepanjang durasi film. Begitu juga dengan kehadiran beberapa pemain pendukung di film ini yang memang sama sekali tidak disiasiakan gitu, terutama adalah Natasha Rothwell yang memerankan Miss Albright dengan highlight-nya di adegan kantir sekolah, kemudian ada juga Jennifer Gardner, Josh Duhamel, dan Talitha Batman yang sebenarnya keberadaannya sangat vital di versi bukunya, namun di sini tidak mendapatkan screen time yang layak. Isu lain yang cukup mengganggu menurut gue di sini adalah uneven-nya kualitas penulisan naskah yang merubah apa yang ditulis oleh Alberta Lee di versi novelnya, dan hal tersebut menurut gue memberikan konklusi yang kurang layak bagi karakter Simon, ya terkesan cisi dan murahan. But after all, selain film ini merupakan satu-satunya dan yang pertama dengan teens openly gay karakter yang diproduksi oleh studio besar, terkait dengan subjek matter-nya yang cukup kontroversial, Love Simon surprisingly kan, keluar dari stereotip vulgar, dan alih-alih memberikan perspektif serta pendekatan yang sangat hangat, simpatik, namun glamor, dan penuh warna. Yang baru bergabung silahkan klik tombol subscribe, like, dan share kepada teman-teman yang akan membutuhkan informasi semacam ini. Kita jumpa lagi di review Kupas Film berikutnya. Bijaklah selalu dalam memilih tontonan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.